Hai hai, pelan-pelan netizen seluruh Indonesia dimanapun kamu berada yang kadang komentarnya luar biasa. Ketemu lagi bersama dengan kami di Yeni Channel. Pastinya channel yang sangat informatif dan juga akan menambah pengetahuan Anda. So, kali ini jangan kemana-mana, kita akan membahas topik-topik menarik yang ada di seluruh dunia. Wall adalah salah satu serat kain paling populer yang telah digunakan sejak lama. Wall berkisar dari serat yang lembut dan halus yang digunakan untuk pakaian hingga wall kasar. Dan kuat yang digunakan untuk permadani. Kebanyakan orang menganggap wall hanya bisa didapatkan dari domba. Memang domba adalah penghasil wall paling populer. Tapi domba bukanlah satu-satunya hewan penghasil wall. Ada juga hewan lain yang merupakan penghasil wall. Bahkan ada yang kualitasnya lebih baik daripada wall dari domba. Berikut ini adalah 5 fakta hewan yang dapat menghasilkan wall selain domba versi Yeni Fakta. So, jangan kemana-mana. Tetap stay tune di channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Yang pertama, Kambing. Bulu kambing digunakan untuk membuat wall mewah yang kita kenal sebagai wall kasmir. Wall kasmir biasanya digunakan untuk membuat mantel atau shell yang harganya cukup mahal. Wall dari bulu kambing memiliki harga yang mahal karena kualitas seratnya yang mewah. Dan pakaian yang dibuat menggunakan serat ini lebih tahan lama. Terkadang, bulu kambing juga menghasilkan serat kain dengan kemilau yang khas dan mewah. Serat ini biasanya dikombinasikan dengan serat mahal lainnya untuk membuat kain dengan kilau yang unik. Yang kedua, Alpaka Alpaka dikenal akan bulunya yang lembut dan tebal. Bulu ini dapat dipanen dan diubah menjadi serat wall dan digunakan untuk membuat berbagai jenis pakaian. Wall dari bulu dulu, alpaka sangat fleksibel. Yang menjadikannya salah satu favorit para pengusaha wall. Alpaka juga dapat menghasilkan wall dalam jumlah yang banyak dalam setahun. Biasanya, alpaka dewasa dapat menghasilkan 2 hingga 4,5 kg bulu dalam setahun. Yang ketiga, Kelinci Angora Bulu Kelinci Angora dapat menghasilkan wall yang indah dan mewah. Selain itu, pakaian terbuat dari serat wall Kelinci Angora juga dikenal tahan lama. Terkadang, bulu Kelinci Angora dipanen saat mereka berganti kulit, yang terjadi 3 atau 4 kali setahun. Namun, terkadang peternak juga mengambil bulu Kelinci dengan bantuan gunting. Terkadang, wall Kelinci Angora dicampur dengan serat wall lainnya untuk membantu menambahkan kelembutan ekstra pada kain. Yang keempat, Unta Wall dari bulu unta sebenarnya masih kurang umum. Bahkan, di berbagai negara di mana keberadaan unta cukup umum. Namun, di Mongolia, bulu unta sering dipanen untuk diproduksi menjadi wall. Unta biasanya dicukur bulunya setahun sekali dan dapat menghasilkan sekitar 9 kg wall setiap tahun. Wall dari bulu unta digunakan untuk menghasilkan berbagai tekstil halus seperti shell, sarung tangan, dan jaket di Mongolia. Bulu unta juga digunakan untuk membuat rumah khas Mongolia yang disebut yurt, serta karpet Cine. Yang kelima, Pikuna. Pikuna adalah hewan asal Amerika Selatan yang ditemukan di daerah Alpen di Peru. Hewan berleher panjang ini menghasilkan bulu berkualitas lembut yang dapat dipinta menjadi salah satu wall kualitas terbaik. Wall yang terbuat dari bulu Pikuna memiliki harga yang paling mahal karena dua alasan. Pertama, hewan ini hanya dapat dicukur setiap tiga tahun sekali sehingga ketersediaan wall Pikuna menjadi sangat terbatas. Kedua, Pikuna tidak dibiarkan. Melainkan harus ditangkap di alam liar sehingga mendapatkan bulu Pikuna menjadi sesuatu yang cukup menantang karenanya jumlah wall dari bulu Pikuna biasanya sangat terbatas. Demikiannya ulasan 5 fakta hewan yang dapat menghasilkan wall selain domba versi Yeni Fakta. Semoga ulasan kali ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan untuk kita semakin lebih baik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share, dan tonton terus channel Yeni Fakta. Karena bersama Yeni Fakta, kita akan mendapatkan informasi dan pengetahuan dari seluruh dunia. Terima kasih telah menonton!